Halo teman-teman, selamat datang ke channel youtube kami, Davarpedia. Pada video kali ini, kami akan memberikan tutorial kepada teman-teman cara mengatasi masalah sewaktu kita membuka produk di Shopee, yaitu munculnya bacaan produk yang anda cari tidak tersedia. Nah mungkin teman-teman di sini baru saja memposting produk baru, akan tetapi produk tersebut belum juga muncul dan tidak dapat dilihat oleh orang lain ya. Tadi saya sendiri juga sudah mengecek melalui akun yang lain, dan memang produk baru yang sebelumnya saya posting tersebut belum kelihatan. Kita akan coba buka saja. Nah seperti ini masalahnya, di sini tertulis produk yang anda cari tidak terdaftar. Nah menurut pengalaman saya sendiri dan beberapa referensi dari pihak lain, masalah ini sendiri disebabkan oleh 3 hal. Selengkapnya teman-teman bisa simak ulasannya sebagai berikut. Penyebab pertama, biasanya diakibatkan oleh produk baru yang teman-teman publikasikan tersebut masih dalam tahap peninjauan yang dilakukan oleh pihak Shopee. Jadi apabila nanti produk tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat terhadap ketentuan yang berlaku, maka secara otomatis nantinya produk tersebut akan bisa diakses dengan normal setelah proses pemeriksaan selesai. Kemudian untuk penyebab yang kedua, yaitu pada akun Shopee yang teman-teman gunakan, kalian belum menambahkan serta memverifikasi nomor HP dan alamat email. Jika teman-teman menemui masalah seperti ini juga, ada kemungkinan disebabkan oleh hal ini. Cara menambahkannya sangat mudah. Di sini kita masuk pada menu pengaturan atau ikon gear ini ya, yang terletak di bagian atas layar. Kemudian kita pilih menu profil saya. Pada halaman ini, teman-teman pastikan semua profil sudah terisi dengan benar, terutama pada opsi nomor HP dan email. Nah di sini pada akun yang saya miliki, pada kolom handphone masih belum terisi. Kita pilih atur sekarang, lalu pilih opsi tambah. Berikutnya teman-teman masukkan nomor HP yang masih aktif, lalu pilih lanjut. Kemudian pilih cara lain untuk memilih metode dalam mengirimkan kode OTP. Di sini saya pilih opsi kirim SMS. Selanjutnya kalian isikan kode verifikasi yang dikirimkan pada kolom yang tersedia, dan setelah itu pilih verifikasi. Nah sudah selesai, di sini kita sudah berhasil menambahkan nomor HP yang masih aktif. Nah bila sudah, kita klik checklist di bagian pojok kanan atas layar. Oke kita akan coba kembali ya, setelah dilakukan verifikasi nomor HP, dan juga alamat email. Nah hasilnya seperti ini. Saat ini sudah tidak ada lagi bacaan error, produk yang Anda cari tidak terdaftar. Berarti masalah ini sudah berhasil teratas ya. Seperti ini, sudah bisa diakses dengan normal kembali. Namun apabila bacaan tersebut masih juga muncul setelah dilakukan dua cara sebelumnya tadi, kemungkinan terakhir produk yang teman-teman miliki tersebut di blokir oleh pihak Shopee. Entah itu karena menyalahi peraturan atau kebijakan yang ada, ataupun tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Baik, cukup sampai disini tutorial kali ini dari kami. Nah walaupun ada hal yang belum jelas, ataupun ada hal yang ditanyakan, silakan teman-teman bisa sampaikan melalui komentar di bawah ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!